Intro Bikin gemas, ini momen kocak Rafathar dan cipung yang jumpalitan sebelum tidur. Suasana malam di kediaman Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selalu dipenuhi dengan keceriaan dari dua buah hati mereka. Raffathar dan cipung Pada tanggal 30 November 2024, sebuah video lucu yang diunggah di Instagram mengajak penggemar untuk menikmati momen mengemaskan kakak beradik ini. Video berjudul, I Sebelum Tidur Bro Manche, menampilkan aksi Raffathar dan cipung yang asyik bermain gulat di atas kasur empuk mereka. Gelak tawa dan kebahagiaan yang terpancar dari kedua bocah ini berhasil menarik perhatian netizen, terbukti dengan lebih dari 181 ribu likes serta ratusan komentar dalam waktu singkat. Ingin tahu lebih lanjut tentang kelucuan Raffathar dan cipung? Berikut adalah ulasan lengkapnya. Momen Jumpalitan Raffathar dan cipung di kasur empuk. Video singkat yang baru-baru ini diunggah menampilkan aksi mengemaskan Raffathar dan cipung. Dalam tayangan tersebut, mereka terlihat melakukan jumpalitan di atas kasur, saling berguling dengan tawa ceria yang tak terelakan. Momen ini memperlihatkan betapa eratnya hubungan kakak adik yang dipenuhi dengan kasih sayang. Adegan ini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga mencerminkan kebahagiaan sederhana yang dapat ditemukan dalam waktu luang. Keduanya menunjukkan cara yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu sebelum tidur, yang dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang tua dalam menciptakan momen berharga bersama anak-anak mereka. Reaksi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Dalam sebuah video yang menarik, tawa khas Nagita Slavina mengisi suasana saat ia merekam tingkah lucu anak-anaknya. Suara Raffi Ahmad juga terdengar memberikan komentar yang hangat dan penuh kasih terhadap aksi-aksi mengemaskan si kecil. Momen ini menunjukkan pentingnya peran orang tua dalam menciptakan lingkungan rumah yang nyaman dan penuh keceriaan. Kehangatan interaksi antara Raffi dan Nagita dengan anak-anak mereka menjadi contoh inspiratif bagi banyak orang tua lainnya. Video yang sedang viral ini menarik perhatian banyak netizen yang tidak ragu untuk memberikan komentar. Salah satu pengguna, Afinka Finka 20, mengungkapkan pendapatnya dengan mengatakan, kedua-duanya bisa roll depan dong. Komentar ini menunjukkan bagaimana netizen mengaitkan aksi dalam video dengan kreativitas yang lucu. Pengguna lain, Ripamko ID, berbagi pandangannya dengan nada humor, jika kebayang kalau kasur kita digituin. Kalau nggak jebol, ia pinggang kerasa sampai ubun-ubun. Ungkapan ini menggambarkan reaksi konil terhadap situasi dalam video, sekaligus menyeratkan risiko yang mungkin terjadi. Video ini juga membangkitkan kenangan masa kecil bagi banyak orang tua. Akun Ciket menuliskan, dikirain cuma di zaman dia doang yang main smakdowun-smakdowunan. Ternyata sampai zaman Ravatar dan Cipung. Komentar ini menunjukkan bahwa permainan seru ini telah menjadi bagian dari budaya anak-anak dari generasi ke generasi.